Halo kawan-kawan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Dimana para barisan akal sehat berpikir, berkumpul dan bertindak dalam rangka menciptakan kebahagiaan bersama Dalam video ini kita akan membahas pikiran-pikiran Bung Roky Gerung dalam mewawancaranya dengan Sarita Yakni membahas tentang ketuhanan dan agama Perlu kita ketahui, Roky Gerung adalah seseorang pemikir yang lahir di Manado pada tanggal 20 Januari 1959 Sedari kecil beliau dibesarkan di tengah keluarga Nasrani atau Kristen yang taat Apa jadinya kalau Bung Roky Gerung diminta diskusi membahas terkait keagamaan dan ketuhanan? Mari simak pembahasannya di video ini Kita mau ngomongin agama Islam Meskipun saya tahu ini tentunya karena kan kalau biasanya Kak Roky ngomongin dari segi politiknya Ini kita ngomongin agama Islamnya sendiri Nah sejauh mana sih sebenarnya Kak Roky mengenal agama Islam itu? Saya belajar filosofi, pasti saya belajar di fakultas hukum dan saya belajar hukum Islam, hukum waris Islam Belajar di fisik lembaga-lembaga Islam, politik Islam internasional Jadi mungkin ada 10 tahun saya belajar tentang Islam sebagai fenomena sosial Tentu soal akidah, walaupun saya bisa mengalami itu secara personal Tetapi tidak layak mungkin diterangkan karena nanti bikin kontroversi Tapi saya cukup paham peradaban Islam, politik Islam, dan filsafat Islam Sebagai pembuka diskusi, Sarita cukup berani menanyakan hal privat kepada Bung Roky Gerung Dengan menyebut agama Islam sebagai objek primer dalam pertanyaannya Di sini Bung Roky Gerung menjawab pertanyaan Sarita dengan cukup hati-hati dan cerdas Yakni, sesuatu yang bersifat akidah, Bung Roky Gerung tak ingin komentari Karena takut menimbulkan kontroversi dan lebih menekankan Islam sebagai fenomena sosial Sekali lagi, sebagai fenomena sosial Apalagi di Indonesia pasti Kak Roky tidak asing dengan Islam ya Karena lingkungan, begitu teman, dan memang dekat begitu ya Dengan kalangan Islam lumayan dekat Kak Roky ini Nah apakah dari, apalagi sudah pernah belajar Islam juga Dari doktrin-doktrin ajaran Islam Kalau menurut Kak Roky, apakah itu apa ya Ada yang memang sesuai dengan akal sehat Kak Roky? Semua doktrin agama itu compatible dengan akal sehat Karena dia dipikirkan untuk memproyeksikan keabadian Memproyeksikan kemasuk akalan keadilan Memproyeksikan good society Jadi agama didesain oleh pikiran akal sehat Dan itu yang menerangkan mengapa Orang yang berupaya untuk mendalami agama Selalu terpancing untuk merambah ke wilayah filosofi Demikian sebaliknya Orang yang belajar filsafat selalu ingin untuk mengetahui Bagian subtil dari kehidupan manusia Yang hanya bisa diterangkan dengan fasilitas pati Yaitu agama Jadi soal-soal semacam itu Hal ini perlu Bung Roky Gerung lakukan Sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan di ruang publik Beliau adalah seseorang akademisi Yang mengerti etika berinteraksi di ruang publik Bahwa dia sebagai warga negara Hanya boleh berbicara di ruang publik Tanpa membawa label privat Agama, suku, ras, preferensi seksual, dan yang lainnya Karena itu berbahaya pada nuansa kesetaraan Yang ada di dalam ruang publik Jadi menurut Kak Roky Kak Roky ini seorang yang agnostik Karena menganggap Tuhan itu masih adalah potensi Adalah sebuah fakta yang belum terungkap begitu ya Jadi ada harapan begitu Masih nanti begitu ya, bukan sekarang Jadi itu sebetulnya Agnostik itu religius Bukan tidak religius Agnostik justru menganggap Karena saya tidak tahu Maka jangan saya bikin judgment Demikian juga terhadap orang lain Yang menganggap dia lebih tahu Itu juga berbahaya Karena nanti orang nasihatin saya Anda mesti begini, begini, begini Oh iya Tapi kalau Anda nasihatin saya Itu artinya Anda menjadi absolut Di dalam pengertian Pengertian-pengertian Final tentang kehidupan Padahal Saya menganggap bahwa Tuhan masih Masih berbuat Tuhan belum berhenti itu Jadi kalau dia belum berhenti Maka kita sebaiknya Jangan finalkan sesuatu yang Ada di kepala kita Yaitu interpretasi Tentang apa yang dikerjakan Tuhan Nah ini sebetulnya Reasoning filosofi itu Kalau reasoning agama Ya saya gak usah terangin gini kan Saya cukup dalam hati aja Terus saya berdoa gitu kan Di dalam pertanyaan selanjutnya Sarita berupaya Mendudukan perkara aknotisme Kepada Bung Roki Gerung Cukup masuk akal Apa yang dikatakan oleh Bung Roki Gerung Terkait orang beragama Maupun bertuhan Yang pasti belum final Karena akan ada Sisi-sisi Yang belum dialami manusia Secara otentik Tentang nuansa ketuhanan Yang itu membuat Space kosong Di benak dan hati manusia Untuk secara full Beriman kepada Tuhan Dalam hal ini Setiap orang sebetulnya Belum lengkap Mengalami kondisi keimanan Dan yang dipersoalkan oleh Bung Roki Gerung Dalam konteks sosial adalah Ada semacam Kesokpahaman orang-orang Tentang Tuhan Yang membuat mereka berani Untuk mendikte orang lain Untuk mempercayai Tuhan Secara final Disitu terkesan Bagi Bung Roki Gerung Tidak etis Dalam kesosialan kita Mari simak selanjutnya Ya baik Jadi kembali Ke masalah agnostik tadi itu ya Berarti Kalau bisa disimpulkan Berarti Tadi itu adalah Tuhan itu adalah Sebuah potensi Karena fakta belum terungkap Yang akan datang Berarti kalau Bisa dengan Pendek kata Agamanya Kak Roki ini Atau disebut In progress Sedang berlangsung Agama Sebetulnya semua orang juga Sebetulnya semua orang juga In progress Cuma ada yang merasa Sudah sampai Itu saya kurang Saya hormati Tapi saya kurang bisa Diakinkan bahwa Ada orang yang merasa Dia sudah sampai Padahal dia masih hidup Kan agak ajaiban Besok dia ada godaan Lalu Orang merasa Ya ini karena digoda setan Yang digoda setan Tapi anda merasa Anda sudah final Jadi keyakinan agama itu Selalu bagi saya In the making Dalam upaya untuk Duel dengan kehidupan Berdamai dengan peneritaan Orang mengalami Pemberontakan badan Bagi Bung Roki Gerung Semua orang sebetulnya Sedang ongoing Untuk beriman Secara lengkap Dan kalau dikatakan Bahwa Bung Roki Gerung Agamanya adalah On progress Itu bisa benar Dalam cara berpikir dia Kan beliau ingin Mengatakan bahwa Bisa jadi Kita hanya akan Betul-betul mengalami Dimensi ketuhanan Dan mengerti akan Tuhan Pada saat kita mati Dan bertemu dengan Tuhan Pada saat kita masih hidup Tuhan masih sebuah misteri Artinya Kita belum mengalami langsung Perjumpaan akan adanya Zat yang disebut Tuhan Sangat logis memang Narasi ini Dan bisa menyebabkan Kontroversi Bagi masyarakat Tentang bagaimana mereka Memandang agama dan Tuhan Akan tetapi Apakah bijak Cara berpikir tentang Tuhan dan agama Dengan cara semacam ini Ya Bisa bijak Bisa juga tidak Pandangan ini Akan menjadi bijak Pada saat pergolakan iman Dan pencarian Tuhan Atau dalam konteks Yang lebih gamblang Yaitu agama Yang kita anut Kita beberkan di wilayah publik Dengan mengatakan bahwa Agamaku masih on progress Maka agama bukan objek primer kita Dalam melakukan interaksi sosial Dan itu kompatibel dengan etika di ruang publik Bahwa hal yang privat Tidak boleh dibawa ke wilayah publik Karena kalau kita secara gamblang Mengatakan agama kita Islam Atau Kristen Atau Hindu Maupun Buddha Ke wilayah publik Relasi sosial kita bisa palsu Bahwa interaksi orang lain ke kita Jangan-jangan Tidak didasarkan pada pikiran yang adil Tetapi karena melihat agama kita Disitulah muncul benih-benih Komunalisme Yang itu buruk Buat kejujuran dalam relasi Kesosialan kita Di wilayah publik Betapa banyak kita melihat itu Dalam fenomena sosial kita Di sisi lain Ini menjadi tidak bijak Saat kita menerapkan Cara berpikir bahwa Tuhan dan agama kita On progress Karena Seolah-olah kita baru percaya Tuhan Kalau kita sudah melihat Tuhan Itu yang biasanya diinginkan Oleh para orang-orang yang terjebak Dengan konsep berpikir yang materialistik Bahwa segala hal dikatakan benar Kalau dia berwujud dan bisa dilihat Ini tentu pandangan yang konyol Lantas apa artinya iman Kalau begitu Oleh karena itu Di dalam bertuhan dan beragama Rekognisi mendahului rasio atau akal Atau pengakuan mendahului akal Dan ada juga yang menawarkan Bahwa dua hal ini harus berjalan beriringan Dan saling mendukung Tapi bagi Kak Roki Semua agama mungkin benar Saya ingin mendefinisikan sesuatu yang Tidak membuat orang menganggap Saya membenarkan semua agama Tadi saya terangkan bahwa Saya menginterpretasikan agama Di dalam sejarah kehidupan personal Setiap orang Karena itu tidak mungkin Ada aspek yang final Karena perjalanan orang selalu belum selesai Nanti Satu waktu mungkin orang menganggap bahwa Ya ada pengalaman batin Di antara si A dan si B yang berbeda agama Tapi sama Jadi itu uniknya kan Pengalamannya sama Tapi relasinya dengan ayat itu berbeda Karena kita harus susunya berbeda Tapi pengalamannya sama Pandangan Bung Roki Gerung ini Selalu dilihat dalam fenomena kemanusiaan Cukup logis dan bijak memang Untuk mengatakan bahwa Agama dan Tuhan itu Hanya bisa dipahami oleh individu Dengan pengalaman-pengalamannya Yang unik dan intim Karena memang Keimanan seorang manusia itu Sifatnya privat Dan hanya Tuhan yang tahu Oleh karena itu Barangkali maksud Tuhan Mengatakan bahwa Dia tahu isi hati hambanya Dan tidak memandang hambanya Dari paras, kekayaan, jabatan Dan lain-lain Yang sifatnya tampak dan duniawi Memang dalam rangka Tuhan Untuk membuat manusia Betul-betul menjadikan iman Atas Tuhan sebagai sesuatu Yang tiap detik harus dijaga Di situ Sisi iman sebagai sesuatu Yang privat bagi Bung Roki Gerung Menjadi benar Dan layak dipahami Selain itu Memperkuat dalil keadilan Tuhan Yang menilai manusia Bayangkan misal Kalau Tuhan menilai manusia Dari sesuatu yang sifatnya material Jabatan Kekayaan Paras Dan sebagainya Bukankah akan membuat Ketidakadilan ketika kita tahu Bahwa Bukankah Bukankah akan membuat Ketidakadilan ketika kita tahu Bahwa kita manusia Tidak bisa memilih Untuk dilahirkan Dalam kondisi yang seperti apa Kak Roki pernah nonton film Life of Pai Life of Pai Ya Life of Pai Nah itu kan anaknya itu Yang Pai nya itu Kan dia bingung Kayak Kak Roki juga mungkin Ladagi pencarian Jadi dia mempelajari Semua agama Jadi sebelum makan Dia berdoa Cara Islam Cara Kristen Cara Hindu Cara Buddha Begitu Ini menarik Karena apakah Kak Roki Seperti agamanya Kayak Life of Pai Betul Semua manusia itu Dalam soal agama Itu sepenuhnya Seperti anak-anak Sebetulnya Jadi Ketenangan itu Diperoleh justru Di dalam upaya Untuk Bikin sublimasi Antara Kenikmatan Dan harapan Dan kita Gak mungkin Mengatakan Secara sosiologis Bahwa Anda beragama A Kan gak bisa Bahwa fakta Anda orang beragama A Beragama B Itu catatan Administrasi negara Supaya tahu Kalau Anda meninggal Anda dikubur Di bagian mana Bagian agama A Bagian agama B Tapi pergaulan sosial Memungkinkan kita Untuk saling mengapresiasi Nah di kita sekarang Di Indonesia Begitu Anda menyebut Agama A Lalu Langsung ada Soal ada batas sosial Itu juga yang membuat Kita kurang enak Kalau ditanyakan Agama apa Atau Orientasi seksual Apa Status perkawinan Apa Semua hal yang Sebetulnya Jadi standar Sehingga orang menilai Berdasarkan apa yang Dicatatkan di KTP Menarik Sarita mencoba Menggambarkan film Tentang pencarian agama Life of Pi Yang mungkin Menurut Mimin Beliau ingin Mengatakan Film P.K Film dari India Yang disitu Seorang alien Sedang mencari Kebenaran agama Dan mempelajari Semua agama Bahkan melakukan Semua ritual Ibadah agama Untuk menemukan Kebenaran Dari semua agama Yang dia pelajari Nah Sarita masih cukup Getol Ingin menanyakan Kedudukan agama Bung Roki Gerung Tetapi lagi-lagi Bung Roki Gerung Mencoba menjawab itu Dengan tata bahasa Publik Yang ia bawa Dalam konteks Pengalaman manusia Yang eksistensial Dan itu benar Kereligiusitasan Seseorang itu Sesuatu yang Fluktuatif Bergejola Maka Iman tentang Agama dan Tuhan Dibenak dan hati Setiap individu Tidak mungkin Distatiskan Tetapi memang Fakta birokrasi Dalam sebuah negara Butuh untuk Membuat catatan Iman dan agama Yang seolah-olah Berupaya untuk Menstatiskan Iman dan agama Seseorang dalam Kartu identitas Atau KTP Yang sialnya Itu dijadikan Banyak patokan Oleh orang-orang Untuk menilai Dan berkomunikasi Dengan orang lain Di ruang publik Padahal faktanya Tiap detik Identitas manusia Berubah-ubah Dan tidak pernah Konstan Begitupun dalam Iman dan agama Di sini Bung Roki Gerung Tetap berupaya Untuk menjaga Ritme bicaranya Agar tidak terpancing Untuk mengatakan Nama agamanya apa Yang menurut Mimin Semata-mata Untuk menjaga Kejujuran orang Berinteraksi dengan dia Karena motif publik Bukan karena Motif-motif privat Yang justru Mencederai etika Bersosial Di ruang publik Ya itu dulu Untuk video Kuliah akal sehat Kali ini Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel kuliah akal sehat Dengan cara Like Share Dan subscribe Semoga kita semua Dalam keadaan Sehat Dan bahagia Terima kasih Dan salam Akal sehat Terima kasih